Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Assalamualaikum, Siang, Jelang Sore. Hari ini kita akan membahas tentang demam tivoid, atau tivoid, atau biasanya juga dikenal dengan nama bagaimana tentang penanganannya, kemudian bagaimana proses terjadinya untuk demam tivoid ini sendiri, dan bagaimana proses asuman keperawatan. Baik, jadi demam tivoid atau tivoid itu adalah suatu infeksi akibat bakteri. Infeksi akibat bakteri, bakterinya itu biasanya adalah Salmonella TV. Jadi, Salmonella TV ini ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia melalui organ pencernaan, maka dia akan dapat mengganggu banyak organ, bukan cuma saja di saluran pencernaan. Nah, tanpa pengobatan yang tepat, demam tivoid ini biasanya menyebabkan komplikasi dan sedius dan menjadi fatal. Biasanya kalau kita selama sedang kuliah seperti ini, sakit demam tivoid atau tipus itu sering sekali terjadi. Apalagi di daerah-daerah endemis, daerah-daerah endemis, daerah-daerah tropis, yang atau daerah yang sedang berkembang. Salmonella TV ini memang sangat berkembang dengan luas. Kemudian, banyak sekali orang yang terinfeksi oleh Salmonella TV ini. Apalagi dengan sanitasi yang buruk karena kekurangan air. Biasanya, kalau daerah tropis itu air menjadi masalah. Oleh sebab itu, untuk pemenuhan kebutuhan air sendiri, dalam hal ini, minum, makan, dan kemudian higienis, sanitasi itu menjadi masalah. Oleh sebab itu, tipus ini banyak sekali terjadi. Oke. Nah, untuk Salmonella TV ini, biasanya itu dia akan masuk ke dalam ketika Anda makan. Ada seseorang yang sehat. Ada seseorang yang sehat, terus kemudian dia makan. Nah, makanan itu ketika ketika higienitasnya atau kebersihannya itu tidak baik, sayurannya tidak dicuci dengan baik, kemudian proses pemasakannya juga tidak berlangsung dengan suhu yang tepat, maka bisa juga Salmonella TV itu dia tidak mati, dan kemudian dia akan menginfeksi masuk ke dalam tubuh manusia. Namun, ada juga hal lain di mana ketika seorang yang sehat ini, dia membuang sampah. Terus kemudian ada orang lain yang kemudian akan makan. Nah, dari sampah, apa hubungannya dari sampah ke makanan atau tinja ke makanan, dibawalah oleh lalat. Jadi di dalam fili-fili atau rambut-rambut dari si lalat itu, disanalah tempat bakteri yang hidup di dalam media, dia hinggaplah ke dalam makanan dan bimbingan. Kemudian masuklah ke dalam tubuh manusia. Nah, biasanya orang itu bilang, kalau makanan yang ada lalat itu jangan dimakan. Ya, karena memang salah satunya itu supaya jangan Anda terjadi penyakit yang berhubungan dengan pencanaan. Salah satunya adalah tipus. Nah, kalau kita anak kuliah, biasanya kebanyakan sekali makan indomie. Mie lah istilahnya. Mie terus menerus. Terus kemudian kena tipus. Sebenarnya bukan karena mie-nya yang membuat kita terkena tipus, tetapi proses pemasakannya itu yang tidak higienis. Air bekas rebusan mie itu digunakan berkali-kali. Airnya juga belum tentu air yang bersih. Kemudian kita makan. Ya, apalagi Anda jajan di luar seperti itu yang tidak tahu higienitasnya. Lalat hingga di kotoran atau tinja. Kemudian dia hingga di dalam makanan Anda. ditambah lagi dengan makanan itu tidak bersih. Ya, dia masuk ke dalam tubuh. Kayaknya di dalam organ pencarnaan. Nah, di dalam organ pencarnaan itu membuat Anda mulai sakit dan sebagainya. Kemudian, apa tanda dan gejalannya? Biasanya ketika orang yang terkena tipus itu awalnya itu dapat berupa demam tinggi. Biasanya itu lebih dari 39,5 derajat Celcius. Kemudian rasa badan enggak enak. Begelinung, kemudian sakit pada daerah perut. Kemudian diare yang terus menerus, diare parah. Nah, cuman ada beberapa orang yang muncul seperti bintik-bintik merah pada dada. Pada perut dan badan. Kita biasanya sebutnya itu rose folk. Jadi merah setuju perut dan dadanya. Nah, kemudian jika ini berlangsung lama, biasanya buang air besar itu bisa berdarah. Buang air besar berdarah. Kemudian ketika sudah diare, kemudian berdarah, biasanya darah sudah keluar, cairan sudah banyak yang keluar. Maka orang itu akan agitasi atau tremor. Kemudian menjadi bingung, halusinasi, ngigau, dan sebagainya. Karena memang cairan sudah berkurang, darah sudah keluar banyak, kadar oksigen di dalam tubuh sudah berkurang. Kemudian sudah sulit untuk fokus. Bisa juga terjadi mimisan. Ketika cairan dan cairan dan darah sudah keluar banyak, maka orang itu akan merasa lelah. Malaysia lah. Kelelahan, lemah, atau lemas. Seperti itu. Nah, biasanya pada minggu pertama, pada minggu pertama itu terjadi panas. Gambar langsung terus menerus. Dari 39 derajat atau 39,5 derajat itu sampai sampai 40 derajat Celcius. Kemudian menggigil, kemerian menyeri. Nah, biasanya gejala yang muncul pada orang-orang tersebut selain dari keluhan yang ditimbulkan itu adalah gangguan pada saluran cerna. Seperti tadi saya bilang, perut sakit, kemudian diare, dan sebagainya. Apa penyebabnya? Ya, bakterimia. Jadi, Salmonella TV itu dia mulai masuk di dalam aliran darah. Nah, minggu kedua, minggu kedua itu sudah mulai kemerahan. Yang tadi saya bilang, rose spot. Kemudian nyeri abdomen, diare yang tidak berhenti. Bisa juga kadang-kadang orang konstitasi. Dan delirium. Delirium ini yang tadi sudah tidak fokus, bingung, ngigau, halusinasi. Kemudian sudah kelelahan. Karena memang cairan sama darah itu sudah mulai keluar di dalam saluran. Nah, gejala-gejala yang tampak sekali itu adalah rose spot. Kemerahan pada bagian dada dan perut. Kemudian splenomegali. Ketika Anda rabat di bagian splenya, di bawah rongga dada itu. Pada keras. Kemudian hepatomegali. Mudah. Pembesaran hebat. Nah, apa penyebabnya? Ya, faskulitis. Kemudian, hiperplasi pada PR pages. PR page itu. PR page itu adanya di splenya. Ada di hati. Kemudian, nodul tivoid pada hati dan hati. Ingat. Bahaya juga. Nah, kemudian minggu ketiga. Minggu ketiga itu sudah mulai terjadi komplikasi perdarahan di saluran cerna. Kemudian, perforasi dan soal. Gejala yang biasanya ditimbulkan adalah melena atau berat darah. Eleus. Eleusnya sudah mulai sakit. Kemudian, ketegangan abdomen. Abdomennya sudah mulai keras. Dan kemudian sudah koma. Karena, sudah mulai terjadi perdarahan dan syurna. Apa penyebabnya? Ya, ulcerasi. Jadi, kalau tadi, hiperplasi pada PR page di hati. Dan, nodul tivoid pada hati dan lipat. maka, hiperplasi ini lama-kelama dia akan menjadi ulcerasi atau pecah. Kemudian, terjadi peritonitis. Jadi, pecahnya itu sudah di roka abdomen. Limpenya, maaf, hati dan limpenya sudah mulai pecah. PR page-nya. Kemudian, keluarlah darah. Keluarlah cairan-cairan dan menyebabkan peritonitis. Kemudian, minggu keempat, itu keluhannya, keluhan sudah mulai menurut. Relapse. Penurunan berat badan. Nah, gejalannya itu tampak sakit berat atau kakisi. Sudah sangat lemah sekali. Patologinya adalah, ya memang, kakasinya sudah keluhannya sudah menjelat. Kemudian, terjadi kakisi. Nah, apa pemeriksaan yang biasanya, biasanya dilaksanakan? Biasanya apa yang dilaksanakan pada, pemeriksaan yang dilaksanakan pada, pasien tivoid? Nah, untuk pemeriksaan pada, pasien tivoid ini, biasanya kita menggunakan uji tivoid. Uji tivoid itu, ada yang dalam bentuk, yang masih manual itu, masih menggunakan cairan. Nah, sekarang itu sudah dibuat, seperti rapid test. Rapid test. imunoglobulin yang ditunjukkan oleh, sama TV di dalam, saluran pencernaan itu, saluran pencernaan, itu, sudah, imunoglobulinnya, sudah muncul di dalam barang. Nah, itu yang diisolasi, kemudian dibuat alatnya, untuk mendiagnosis, tipes tersebut. Uji tivoid, dan ada alatnya yang sama juga ya, mereknya yaitu XB. Nah, pengobatannya seperti apa? Pengobatannya itu, biasanya, kita lakukan, itu dari mulai, 7 sampai 14 hari. 7 sampai 14 hari. Nah, yang paling awal, yang diberikan, itu adalah, penguati semua, karena ini bakteri, ya kita berikan antibiotik. Seperti itu. Nah, antibiotik yang biasanya, kita gunakan adalah, jadi, kalau, antibiotik pilihan utama, itu biasanya adalah, koran penicol, karena memang, aman untuk ibu hamil, dan menyusui. kemudian, dosisnya itu adalah, 4 kali 500 mg, selama, 7 hari, sampai dengan dia, bebas, bebas, kemudian, siprofolaksin, siprofolaksin, 2 kali 500 mg, selama, selama, 9 hari. Nah, jika memang, pasiennya itu dia, sudah, resisten terhadap, antibiotik, bisa kita, apa, maaf, bukan resisten, tapi, sensitif terhadap, antibiotik. biasanya, kalau pasien-pasien, ada beberapa pasien, yang, sangat sensitif sekali, dengan antibiotik, ketika diberikan antibiotik, itu biasa, menggunakan gejala-gejala, seperti nafas, dan sebagainya. Nah, biasanya kita berikan, poran penicol, atau amoxicillin. Dosisnya itu, 100 mg, per kilogram berat-barat. Sudah sekitar, 6 gram, sampai dengan 6 gram, untuk per kilogram. Nah, lama pemberiannya itu, dari mulai 2 minggu, sampai 3 jam. Bisa juga, amoxicillin. Amoxicillin, sekitar 6 gram. Jadi, per 8 jam, biasanya. Amoxicillin itu, selama 14 jam. Nah, jika, pasiennya itu, dia, resisten, maaf, kalau yang tadi, itu adalah yang sensitif, yang kalau pasiennya itu, dia sudah, sudah resisten, terhadap antibiotik, maka kita berikan, set triaksong. Kita berikan, set triaksong. Itu 60 mg, per kilogram berat-barat. Jadi, kalau seandainya, ya beratnya, sekitar 60, 60 kg, berarti, kita berikannya itu, sudah, sangat tinggi sekali, ya. 60 kali, 60 kg. Diberikannya itu, sekitar, 10 hari, sampai 2 minggu. Kemudian, ada serprotaksin, 80 mg, per kilogram berat badan, selama 10 hari juga, selama 10 hari, sampai 2 minggu. Kemudian, klorokokinikon, jadi, 20 mg, per kilogram berat badan, selama 1 sampai 2 minggu. Jadi, ketika sudah, resisten terhadap antibiotik, biasanya, ini kita ikut, semuanya. ya, oke. Nah, pencegahan yang kita lakukan, di sini adalah, pencegahan kita lakukan, di sini adalah, yang pertama, kita harus lakukan, kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Memang karena, tadi dibilang bahwa, penyakit ini, merupakan salah satu penyakit, tropis, yang, biasanya berhubungan, dengan sanitasi. Karena memang, air yang kurang. betul ya. Nah, ketika, masak makanan, beran minuman, usahakan, makanannya dicuci bersih, masaknya benar, kemudian, jangan sampai, dihinggak lalat, sebegitu ya, karena itu media penuh. Tangan selalu dicuci, kemudian, jaga daya tangan tubuh. Nah, memang ini kembali, ke dalam penyakit tropis itu, lebih banyak kepada sanitasi. Penyakit-penyakit yang muncul, ketika sanitasi itu, kurang. Sanitasinya kurang. Jadi, memang betul, bahwa, penjagaan-pencegahan ini, memang harus, harus dilakukan, sedikit mungkin, karena itu kembali ke kita. Karena orang Indonesia itu kan bilang, lebih enak makan di, makan menggunakan tangan. tangan memang, lebih higienis, dibandingkan dengan sendok. Asalkan, ada asalnya, asalkan tangan itu, dicuci. Saya menyarankan, oke lah, kalau memang, dalam kasus COVID-19, kita bisa menggunakan, hand sanitizer. Tetapi, ketika kasus demontifai, hand sanitizer itu, tidak mungkin. Kita harus cuci, pakai sabun, dan air mengalir. supaya, salmonella tv-nya itu, bisa mengalir, keluar dari, pori-pori tangan kita. Begitu ya. Nah, daya tahan tubuh, tugasnya adalah, yang betul, menangkal, seluruh, media, media penyakit, yang datang dari luar. Jadi, Anda harus hati-hati, ketika, makan, kemudian berada di daerah yang baru. Karena memang, faktor risiko, dari penyakit tipe segini, memang, paling banyak sekali, ketika, Anda tinggal di daerah yang tropis. Tinggal di daerah tropis, bisa juga Anda memang, tinggal di situ, berdiam di situ, ataukah memang, Anda melakukan, vakansi, atau, vacation, holiday, di tempat itu. Kemudian, ada lagi orang-orang, yang bekerja sebagai, mikrobiologi klinis. Jadi, yang khusus untuk, menangani bakteri, somonial tb, itu gampang sekali. Saya ceritakan dulu, ketika, seorang ahli, dia mau, seorang ahli, mau menemukan, obat, untuk, bakteri, ekolidia, nah, dia memang, meminum bakteri itu. Memang, akhirnya, saya tidak tahu, apakah dia sembuh, atau tidak, tapi, ketika dia, menguji coba itu, memang berkali-kali. Dan, dia bekerja sebagai, seorang mikrobiologi. Memang betul, dia akan menemukan, obatnya. Tetapi, pada saat bekerja, pada saat bekerja, sebagai seorang mikrobiologi, kita tidak tahu, bahwa, kita senggol ke sana, dari sini, kena bakterinya. Bisa juga dia masuk, dalam aliran darah. Dan, kemudian, dia menyebabkan, kemudian, risiko yang lain, itu adalah, orang yang, kontak dengan orang, kena demam tipoid. Hati-hati. Hati-hati. Jadi, ketika orang, yang terinfeksi, dengan demam tipoid, usahakan kita itu, jangan kontak dengan dia. Kontak dengan dia, langsung, tidak cuci tangan, langsung makan, ataukah, makanan yang kita berikan, pada dia juga kita makan, tempat yang dia gunakan, untuk makan juga kita makan, minum juga sama, jangan seperti itu. Syukur-syukur, kalau daya tahan tubuh kita kuat. Bagaimana, kalau daya tahan tubuh kita tidak kuat? Ya, seperti itu. kemudian, ketika Anda berpergian, atau bergian di situ, Anda minum, Anda tidak tahu Anda minum air yang terkontaminasi sama lalu. Kita tidak tahu bahwa air galon yang ada di sorong ini memang, sudah steril, ada yang bilang air galon biasa pakai ultraviolet, kemudian RO. Tapi, langkah baiknya itu adalah kita masak. Kita tidak tahu bahwa RO dan ultraviolet itu dia mampu membunuh Salmoni Latifia. berdo'alah semoga debit air yang digunakan untuk air galon yang ada di kota sorong itu memang baik. Bagaimana kalau jika tidak? Maka satu kota sorong ini akan terjadi wabah KLB tipis. Berpusat pada air. Ketika dulu kejadian yang di UGM saja, itu menggembarkan itu hanya dari setetis keringat. Itu saja kejadian luar biasa. Di kantin. Jadi, harus hati-hati sekali ketika Anda mengkonsumsi, kemudian jagalah higienitas di dalam kehidupan Anda. Kita lanjutkan. Nah, apakah pemerintah itu tidak pernah peduli dengan penanggulangan tipoid? Sebenarnya, untuk penanggulangan, penanggulangan demantipoid itu sudah diatur di dalam Kep Menkes Keputusan Menteri Kesehatan itu nomor 34 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian demantipoid. Ya, memang di dalam. Dan kemudian ada keputusan dirjen penjagaan dan pengendalian penyakit tentang rencana aksi program penjagaan dan pengendalian penyakit tahun 2015-2019. Nah, di situ memang kedua ini sudah dibilang bahwa tipoid itu memang menjadi salah satu penyakit yang berada di daerah tropis yang berhubungan dengan sanitasi. Jadi, memang sudah dihimbau bahwa harus dilakukan pencegahan. Sanitasnya harus baik, airnya harus baik. Makanya ada salah satu iklan kalau dulu kita lihat bahwa eh, sunggar air sudah dikandung. Nah, itu adalah bagian dari upaya dari pemerintah. Karena air merupakan sumber utama orang hidup. Nah, jadi ketika air itu tidak bagus, maka sanitasnya buruk. Coba Anda lihat di India, air kurang, orang mencuci orang buang air besar. Itu di sungai dan kemudian ada juga orang lain yang minum. Apakah itu sanitasinya baik? Padahal kan di dalam tinja kita itu ada sejumlah macam bakteri yang ada di sana. Ada salmonella tipi, kemudian ada bakteri ekon. Anda berat di puluh, orang minum air di kiri. Apakah itu mau? Pasti enggak. Berarti Indonesia itu sudah mengatur di sana. Tergantung bagaimana Anda mengimplementasikan. Jadi, semua itu terjadi dari kesadaran Anda. Nah, apa yang ketika pedumannya sudah ada, sudah ada dalam KPMGES. Bagaimana dengan rencana aksi programnya sebagai bukti implementasi? Ya, ketika KPMGES-nya sudah ada, berarti eksekusinya ada itu di rencana aksi program. Berarti kembali lagi di sini. Pemerintah itu pertama dari promosi. Ya, mengatakan bahwa, ayo jaga kebersihan lingkungan. Kemudian menjaga kebersihan makanan, kebersihan diri, daya tahan. Kemudian dia bekerjasama dengan balai peng untuk mengecek higienitas makanan. Kemudian dikerjasama dengan PDAM untuk bagaimana sanitasi menjadi lebih baik. Kemudian di RAP ini juga, rencana aksi program ini juga, pemerintah menyokong dana. Supaya bagaimana setiap puskesma sebagai ujung tombak pelayanan primen, itu mampu untuk menjaga penyakititas. Nyatanya sederhana. Tetapi peran pemerintah, peran Kementerian Kesehatan di dalam itu sungguh sangat besar. Promosi, kerjasama, dan pembangunan fasilitas. Plus sokongan dana. Itu yang dilakukan setiap waktunya untuk pencengkan penyakit di COVID. Kemudian bagaimana dengan pengembangan obatnya. Itu juga pemerintah bekerjasama dengan BUMN, untuk pengembangan obat khusus untuk tipas. Jadi, ini adalah program-program yang dilaksanakan. Boleh Anda bisa langsung klik di sini untuk melihat kira-kira keputusan Menteri Kesehatan itu seperti apa, dan kemudian rencana aksi programnya itu seperti apa. Oke, saya kira untuk materinya cukup sampai hari ini, dan tugas ada di kolom deskripsi. Silahkan Anda mengerjakannya. Saya kira sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.